Melaporkan bahwa SGD telah dilakukan pencemaran nama baik oleh seseorang Melalui akun Akun Danunyinyil 99 Penyanyi Syahrini melaporkan salah satu pemilik akun media sosial ke Polda Metro Jaya Atas dugaan pencemaran nama baik dan pornografi Pemilik akun media sosial tersebut menyebarkan video pornografi Yang diduga menampilkan Syahrini dan seorang pria yang bukan berstatus suaminya Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus membenarkan adanya laporan tersebut Yusri menyebut Syahrini membuat laporan itu pada 12 Mei 2020 lalu Memang betul sekitar tanggal 12 Mei yang lalu Ada seseorang inisialnya adalah PS DS Ini inisial DS yang melaporkan Membata para polisi ke Polda Metro Jaya Yang melaporkan bahwa Di mana tertuang di pasal 27 YouTube pasal 45 di undang-undang IT Dan juga di undang-undang adanya dia pasal 4 Nomor undang-undang ini nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Yusri mengungkapkan dugaan itu dilakukan oleh akun Instagram Ad danunyinyir99 terkait pencumaran nama baik dan pornografi melalui media elektronik Melaporkan bahwa SED telah dilakukan pencumaran nama baik oleh seseorang Melalui akun Akun Ad danunyinyir99 Danunyinyir99 Terkait pencumaran nama baik dan juga pornografi Melalui media sosial yang ada Jadi media elektronik yang ada Ya sebelumnya publik memang sempat dikejutkan Dengan beredarnya video syur yang diduga mirip Syahrini di media sosial Twitter Video syur tersebut juga diunggah akun Instagram Ad danunyinyir99 Tak tinggal diam pihak Syahrini melaporkan pemilik akun Instagram Ad danunyinyir yang mengunggah video tersebut Kemudian Oleh tim penyidik kripsus dalam internet cyber Kripsus Pulau Mitra Jaya dilakukan penyelidikan Dan berhasil mengamankan Seseorang di sekitar daerah Jawa Timur Inisialnya adalah IDM Ada dua orang Saudara IDM Dan juga saudari MS Sebagai pemilik akun Kalau IDM ini adalah pemilik bukur geneng Yang satu lagi saudari MS Ini pemilik akun daripada IDM Ini berhasil diamankan Di daerah Jawa Timur Di rumahnya di daerah Kediri di sana Sekarang yang bersangkutan Sudah dilakukan periksaan Dalaman Oleh tim kripsus Pulau Mitra Jaya Ditangkap di Kediri Jawa Timur Pelaku penyebar video syur mirip Syahrini ini Terancam hukuman 12 tahun penjara Dua pelaku berinisial IDM dan MS Pun diamankan oleh pihak berwajib Jadi adanya beredar Di akun Tersangka Ini yang kemarin sudah kita galami Kita lakukan Profiling kepada akun tersebut Dan kemudian ketahuan siapa pemilik Daripada akun sekarang akun pemiliknya adalah Sudah di MS sendiri dan Berhasil ditamankan di daerah Kediri Jawa Timur Sekarang yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan Masih dalam tahap pemeriksaan terus Rencananya besok akan kita sambil Sampai saat ini pihak berwajib Masih melakukan pendalaman Untuk mengetahui motif pelaku Mengungkah video, foto dan melakukan cacian Terhadap nyanyi Syahrini Karena sekarang ini pelaku masih kita galami terus Untuk motifnya Ya motif Daripada pelaku Untuk memunduh daripada Foto-foto maupun juga cacian-cacian Yang dilakukan di akun milik priwadi Ya mari kita tunggu saja Kelanjutan kasus yang menimpa Istri Reno Barak ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!